Intro Halo teman-teman, welcome back to Putri Isti Channel Halo teman-teman, selamat pagi semuanya Seperti biasa, Putri Isti kembali memberikan info-info tentang Ava Talbot Dan juga Tokaboka ya teman-teman, jika ada kita bisa intip-intip di game Tokaboka Tapi kali ini aku akan memberikan info tentang game Ava Talbot ya teman-teman Dan hari ini ada spoiler baru loh teman-teman Setelah kemarin ada spoiler yang baru, ternyata ada 2 spoiler yang berturut-turut Yang kemarin adalah spoiler tentang event pasca Atau tentang telur pasca ya teman-teman Dan itu ada secretnya, tempat rahasianya Dan untuk kali ini juga ada spoiler lagi Spoiler apakah itu? Nah disini seperti teman-teman lihat Ada pembangunan di jalan dan juga di taman Nah kemarin spoilernya bukan membahas yang di jalan Ternyata yang ada di perkemahan Yaitu telur-telurnya bakal sembunyi di semak-semak Dan kita harus mencarinya Dan untuk spoiler yang kedua kali ini adalah Membahas yang ada di belakangku ini Yang ada di jalan dan juga di taman Seperti apa selengkapnya? Seperti apa spoiler lengkapnya? Nanti kita tonton bersama-sama ya teman-teman Dan silahkan teman-teman kasih tanggapan Tentang spoiler yang kedua ini Dan kira-kira kapan update-nya Nah ini duluan yang pasca atau yang ini nih teman-teman Oke dan sebelum lanjut Ayo yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya teman-teman Dan jangan lupa like videonya Terima kasih Oke teman-teman langsung saja Yuk mari kita lihat spoiler yang kedua Ini dia Di video spoiler update kali ini Aku melihat yang pertama adalah Ada seorang ibu yang membawa bayinya Duduk di luar rumah Wah apakah ini di pinggir jalan Atau di taman nih teman-teman Dan ku melihat Uh sepertinya ada di depan rumah Dan ku juga melihat Ada anak kecil dan juga ada kucingnya Sedang berada di depan pintu Dan anak itu sedang menelpon seseorang Oke lanjut lagi Dan kita geser lagi Ku melihat ada seorang kakek-kakek Yang sedang membawa anjingnya Dan lihatlah Perhatikan disitu ada rambu-rambu Tentang penyeberangan jalan Nah berarti ini Berada di pinggir jalan ya teman-teman Berarti ini spoiler yang ada di pinggir jalan Oke lanjut lagi Siapa tau nanti ada spoiler yang ada di taman nih teman-teman Dan kita geser lagi Ke tanan ya teman-teman Oh ternyata sudah habis Dan ini adalah pembaruan yang ada di jalan Dan disini juga ada tulisan tentang next update Dan ini artinya untuk next update Ini pembaruannya yang ada di jalan Berarti yang di taman ini belum ya teman-teman Dan kita nantikan lagi Dan yuk mari kita lihat captionnya Oke captionnya adalah update berikutnya Bersiaplah untuk turun ke jalan Hashtag avatar world Hashtag pasu Hashtag avatar world game Dan hashtag avatar world update Dan captionnya disini ada tulisan yang sangat besar sekali Update berikutnya Ini ditekankan update berikutnya Nah itu artinya Di next update ini Maksudnya ini minggu ini Bakal update yang ada di jalan dulu nih teman-teman Terus yang pascah ini kapan Pascah kan tanggal 31 Maret Nah apakah yang pascah ini minggu depan Tapi jika minggu depan Apakah itu gak terlambat Sedangkan untuk game-game yang lainnya Itu sudah update yang pascah nih teman-teman Atau jangan-jangan muncul dua-duanya bersama-sama Nah menurut teman-teman Ini yang di jalan duluan Atau di pascah duluan Atau bareng dua-duanya nih Ayo tulis di kolom komentar ya teman-teman Tapi kita tunggu saja saat update Nah biasanya update-nya kan kamis malam Atau hari jumat ya teman-teman Wah berarti nanti malam dong kak putri Kalau gak besok Ya kita tunggu ya teman-teman Seperti biasa setiap seminggu sekali Di hari jumat atau kamis malam Apakah luar itu ada update Oke kita tunggu nanti malam Wah ini kayaknya begadang nih Dan kira-kira apakah ada paket yang berada di luar Seperti Tokaboka yang kemarin sudah aku upload nih teman-teman Ada paket untuk di luar rumah dan kita bisa mendekornya sesuka hati Dan semoga paketannya juga gratis ya teman-teman Dan tak lupa secretnya dong Pasti ada rahasia di balik update Oke teman-teman Dan untuk selanjutnya Aku akan kasih tutorial Bagaimana cara mendapatkan kostum salah satu princess Disney ya teman-teman Dan yang akan ku kasih tutornya adalah Kostum Princess Belle Sebelumnya aku akan menceritakan tentang kisah dari Princess Belle ini ya teman-teman Film Disney Princess berjudul Beauty and the Beast Atau si cantik dan si buruk rupa Menjadi salah satu film legendaris Dalam film tersebut hiduplah seorang putri bernama Belle Ia terkenal sebagai sosok wanita yang cantik Pintar, berpikiran terbuka dan berani Belle tinggal bersama ayahnya tercinta di sebuah desa Namun suatu hari ayahnya ditahan oleh binatang buas bernama Beast di sebuah kasil Belle berusaha menyelamatkan ayahnya dan rela menukar kebebasannya tanpa ragu Belle pun tinggal bersama Beast dan berusaha menemannya setiap hari Akhirnya Belle dan Beast jatuh cinta Beast pun berubah menjadi seorang payanan tampan Karena cinta dari Belle Wah seperti itulah konon kisahnya ya teman-teman Waduh kayaknya filmnya bagus banget ya teman-teman Dan sekarang saatnya Aku akan kasih tutor bagaimana cara mendapatkan kostum Belle itu di Avatar World ini ya teman-teman Oke yuk langsung saja kita lihat Dan inilah dia karakter dari Princess Belle ya teman-teman Rambutnya coklat tapi belakangnya ada cepolonya ya teman-teman Dan rambutnya terulai di belakangnya panjang Dengan warna gaun yang kuning Oke yuk langsung saja kita buat karakter Princess Belle ini Oke langsung ke pembuat karakter Dan kulitnya seperti biasa warna putih ya teman-teman Supaya cantik Dan untuk buah matanya ini Ada efek kuningnya nih teman-teman Oke nanti kita pakai softline ya Oke lanjut lagi Jangan lupa alisnya Aku paling lupa alisnya nih teman-teman Oke aku kasih warna itu aja Nah inilah dia rambutnya Poninya itu belah samping aja ya teman-teman Supaya lebih rapi Oke aku akan cari yang belah samping Dan juga untuk rambut belakangnya Ini yang ada cepolnya Tapi terurai nih teman-teman Apakah ada disini Nanti kita cari Dan untuk warna rambutnya Aku pakai ini dulu ya Nanti aku ganti deh yang lebih pas Oke inilah dia Nah akhirnya aku dapetin Yang ada cepolnya belakang Tapi ada terurai-nya Dan juga untuk bajunya Sementara pakai yang ini dulu ya teman-teman Dan nanti ganti pakai gaun Dan ini aku berada di toko KW make up Untuk ambil softline Dan kita ganti dengan efek warna kuning Dan kita ganti gaunnya Nah pakai gaun warna kuning ini Dari paket wedding ya teman-teman Dan aku kembali lagi ke toko KW Karena aku mau pakaiin aceido nih teman-teman Supaya lebih cantik nih ya Oke dan lanjut lagi Kita menuju ke tempat balet Untuk mengambil mahkotanya Dan kita kasih piala ini Ke pelatih balet ini Oke kita kasih Dan jadilah Gadis kecil penari balet Dan ini kita ambil mahkotanya Nah untuk mahkota yang besar itu ada di mall ya teman-teman Kurang cocok Dan sekarang Aku akan ganti warna rambutnya nih teman-teman Nah warnanya kan coklat Nah disini Menurutku untuk warna coklatnya ini Terlalu tua nih teman-teman Oke mari kita lihat Yang coklat ini terlalu tua Jadi aku akan ganti yang lebih muda lagi Yang ini ya teman-teman Nah teman-teman terserah Mau pakai yang coklatnya agak tua Atau pakai yang ini nih teman-teman Oke teman-teman Itulah dia Tutor cara cosplay Atau mencari Kostum putri Belle Atau princess Belle ya teman-teman Dan jika teman-teman pengen pakai mahkota Silahkan Ambil yang ada Di tempat balet ya teman-teman Karena itu yang paling cocok Oke teman-teman Itulah dia videoku untuk hari ini Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah nonton Sampai selesai Dan selamat beraktifitas Dan selamat bersekolah Bagi teman-teman Yang hari ini masuk sekolah Dan jangan lupa Nanti malam kita tungguin update selanjutnya Ya teman-teman Kalau nggak nanti malam berarti besok Oke Dan semoga nggak telat Seperti kemarin ya teman-teman Oke teman-teman Dan itulah dia videoku untuk hari ini Dan terima kasih yang sudah like, subscribe, komen, share Dan jangan lupa Polotik Tokku At Putri.istik.istik Oke teman-teman Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi